Ketaui juga manfaat timun untuk mata. Mentimun yang merupakan salah satu jenis sayuran yang masuk dalam keluarga buah seperti semangka dan labu, cucur bitaceae. Di Indonesia, mentimun sering dijadikan sebagai bahan olahan seperti sayuran dan rujak serta dikondumsi langsung secara mentah. Mengkonsumsi buah timun setiap hari dapat membantu tubuh menjadi lebih segar dan sehat. Kandungan yang terdapat pada buah mentimun ini tidak jauh beda dengan kandungan yang terdapat pada semangka dan labu. Sebagian besar kandungan yang terdapat pada timun ini mengandung mineral sebanyak 95%, sehingga jika mengkonsumsi timun saat siang hari dapat membantu menjaga tubuh dari dehidrasi. Ada pun beberapa kandungan gizi pada buah timun secara rinci yaitu 1 cangkir irisan timun sebanyak 119 gram mengandung lemak, sendah kalori, sodium, kolesterol, serta 115 gram air, 2,9 gram karbohidrat, 1,8 gram gula dan 0,9 gram serat, 0,9 gram karbohidrat, 0,8 gram protein, dan 16 kalori. Selain itu, dari satu cangkir timun ini juga mengandung zat yang dibutuhkan harian seperti tembaga, seng, fosfor, zat besi, kalsium, asam pantotenat, folat, vitamin K11%, vitamin C4%, vitamin A2%, riboflavin, thiamin, B6, mangan, dan kalium. Baca juga manfaat mentimun untuk kesehatan. Dari sekian banyak kandungan yang terdapat pada buah timun, tidak hanya berkhasiat untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga untuk kecantikan wajah secara alami. Buah timun ini bisa kita jadikan sebagai masker wajah untuk merawat dan mengatasi berbagai macam masalah pada kulit wajah. Manfaat timun untuk wajah Manfaat masker timun untuk wajah Beberapa manfaat timun untuk kecantikan kulit wajah, antara lain sebagai berikut. Bermanfaat untuk mengurangi bengkak pada kulit wajah Kandungan asam karbonat pada buah timun mampu mengurangi bengkak atau retensi pada kulit wajah, juga air yang terkandung pada timun mampu mengatasi pembengkakan pada kantung mata. Cara untuk memakainya sendiri, tidak jauh beda dengan cara seperti yang telah dijelaskan di atas. Bermanfaat untuk mengurangi bintik atau flek hitam pada kulit wajah Flek hitam atau bintik-bintik hitam yang disebabkan karena paparan sinar matahari yang berlebihan dan bekas jerawat yang menempel pada kulit wajah, bisa Anda atasi dengan cara menggunakan buah timun sebagai masker wajah. Cara yang bisa Anda lakukan untuk membuat masker alami ini adalah Pertama, bersihkan terlebih dahulu wajah Anda dengan air hangat, agar kandungan vitamin dan nutrisisi meresap dengan cepat ke dalam kulit wajah. Kemudian, siapkan buah timun secukupnya, haluskan menggunakan blender sampai membentuk adonan pasta. Setelah itu, aplikasikan masker timun ini ke permukaan kulit wajah secara merata, dan biarkan selama kurang lebih 35 menit. Telah akhir, bersihkan wajah dengan air dingin sampai bersih. Lakukanlah cara ini dengan rutin dan teratur 3 kali dalam 1 minggu. Bermanfaat untuk meremajakan kulit wajah Manfaat buah timun untuk kecantikan wajah lainnya yaitu dapat meremajakan kulit, sehingga terlihat awet muda dari wajah sebelumnya. Cara yang bisa Anda lakukan untuk membuatnya, tidak jauh beda dengan cara yang telah saya jelaskan di atas tadi. Selain itu, Anda bisa mengkombinasikan masker timun ini dengan bahan alami lainnya seperti madu cara membuatnya sangat mudah sekali. Pertama, siapkan 2 buah timun, lalu haluskan dengan blender sampai membentuk pasta, kemudian campurkan dengan 2 sendok makan madu. Setelah itu, oleskan masker alami buatan ini ke permukaan wajah selain mata dan bibir, dan biarkan selama 40 menit sampai benar-benar meresap. Telah akhir, bilas wajah dengan air dingin sampai bersih. Bermanfaat untuk menghilangkan jerawat masalah pada kulit seperti jerawat ini bisa kita atasi dengan memanfaatkan timun sebagai masker wajah alami. Nah, mulai sekarang Anda tidak perlu repot-repot lagi melakukan berbagai cara perawatan menggunakan sabun pencuci atau produk dalam kemasan lainnya buatan pabruk. Karena hasil yang didapatkan sangat efektif dan tidak akan menimbulkan efek samping pada kulit wajah. Untuk caranya sendiri Anda bisa memakainya langsung masker timun ke permukaan wajah. Namun, ada bahan alami lain yang bisa Anda kombinasikan dengan masker timun, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal yaitu dengan menggunakan jeruk nipis. Langkah pertama yang harus Anda lakukan adalah Basuh wajah terlebih dahulu menggunakan air hangat. Kemudian buat masker timun, kemudian campurkan dengan 1 sendok perasan jeruk nipis. Setelah itu, aplikasikan masker alami ini ke permukaan kulit wajah secara merata, dan biarkan sampai kering. Telah akhir, bilas wajah dengan air sampai bersih. Lakukanlah perawatan ini secara rutin setiap hari atau 3 kali dalam 1 minggu minimal. Bermanfaat untuk merawat kulit teriritasi atau terbakar oleh paparan sinar matahari yang berlebihan kandungan pendingin pada buah timun Mampu meringankan dan mendinginkan kulit wajah yang terbakar oleh paparan sinar matahari yang berlebihan secara langsung. Untuk mengatasi itu, Anda bisa memanfaatkan buah timun ini sebagai masker wajah untuk mengatasi masalah ini. Anda bisa mengkombinasikan masker timun ini dengan tomat dan madu. Adapun cara yang bisa Anda lakukan untuk membuatnya adalah Pertama, siapkan masker timun terlebih dahulu, kemudian campurkan dengan 1 sendok makan madu, dan 4 sendok makan jus tomat. Setelah itu, aplikasikan masker alami ini pada kulit wajah hingga merata, dan biarkan selama kurang lebih 35 menit. Telahir bilas wajah dengan air dingin sampai bersih Bermanfaat untuk mengencangkan kulit pori-pori yang terbuka dapat memicu penimpukan bakteri, kotoran, polusi akibat radikal bebas, sehingga akan menimbulkan berbagai macam masalah pada kulit wajah seperti kulit wajah kusam, kering, jerawat, dan komedo. Untuk itu, rawatlah kulit wajah Anda secara teratur dan rutin dengan memanfaatkan buah timun sebagai masker wajah. Untuk caranya sendiri, Anda bisa melakukannya dengan cara yang telah saya jelaskan dalam poin-poin di atas. Manfaat timun untuk mata Bermanfaat untuk menghilangkan lingkaran hitam di sekitar mata Timbulnya lingkaran hitam atau mata panda di sekitar mata ini dikarenakan kurangnya tidur atau istirahat karena melakukan aktivitas tambahan sehingga mengakibatkan stres. Kandungan antioksidan dan silika dapat menghaluskan kulit dan meremajakan kulit wajah secara alami. Ada pun cara yang bisa Anda lakukan untuk menggunakannya adalah Pertama, siapkan satu buah timun segar, bersihkan dengan air, kemudian iris tipis membentuk lingkaran. Setelah itu, tempelkan irisan timun ini pada mata Anda, biarkan selama kurang lebih 10 menit. Telahir, bilas menggunakan air bersih. Selain bermanfaat untuk menghilangkan mentimun, juga mampu mengecilkan mata bengkok akibat bakteri atau sengatan hewan beracun. Mengobati rabun mata caranya menempelkan irisan mentimun di atas alis mata diamkan beberapa menit sekitar 15 menit. Lakukan setiap hari, pagi atau malam hari. Sampai rabun mata benar-benar sembuh. Dengan menempelkan pada bagian tersebut secara bertahap akan memberikan efek terapi pada otot-otot mata sehingga mata rabun berangsur-angsur normal kembali. Itulah beberapa manfaat timun untuk wajah yang digunakan sebagai masker wajah. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadikan referensi untuk Anda yang ingin hidup sehat dan tampil cantik secara alami. Terima kasih telah menonton!